Pemerintah daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat bekerja sama dengan Bulog Cabang Kabupaten Bandung pada Senin Siang menggelar operasi Pasar Beras Medium di kantor Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk mengendalikan harga beras yang masih mahal dan menegang inflasi dengan melakukan operasi pasar beras murah, serta menggandeng Bulog Cabang Kabupaten Bandung. Beras Medium dijual dengan harga per kilogram Rp10.200, lebih murah dari eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah seharga Rp10.900 per kilogram. Dalam lima hari ke depan pemerintah daerah Kabupaten Bandung akan mengadakan operasi pasar beras murah di 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Operasi pasar yang tentunya hampir 44.000 KPM, yang mana dari harga AET-nya ini adalah Rp10.900 per kilo, yang kita jual dengan harga 5 kilonya Rp51.000. Nah tentu ini kan mendorong membantu sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan operasi pasar ini, bekerjasama dengan Bulog, Jawa Barat dan juga dari BI, yang tentunya bisa membantu meringankan beban masyarakat, walaupun tidak seberapa, tapi ini sangat luar biasa di jumlah 44.000 KPM. Dan berikutnya nanti kita akan ada OPM juga, operasi pasar murah yang bersubsidi ya, yang biasa di Rp120.000, ya, sesuatu ya. Hanya ditebusnya di Rp59.000an, ini kebiasaan ini sudah kita akan tingkatkan lagi, dari mana super anggaranya? Karena Kabupaten Bandung mendapatkan bonus kinerja dari hasil kinerja kita, dari dana DID, ya, dana insentif daerah, yang tentunya kita akan berikan lagi kepada beberapa penerima manfaat, dan pada akhirnya ini bisa menstabilkan inflasi di Kabupaten Bandung. Dan Alhamdulillah Kabupaten Bandung mendapatkan juara kedua secara nasional, ya, tentang Kabupaten yang aman pangan. Mudah-mudahan ini membuktikan kerja keras bersama antara kita semua, para Kepala Dinas, ASN, dan juga para Kepala Desa, dan warga masyarakat Kabupaten Bandung. Terima kasih. Piat Pemkap Bandung berharap dengan adanya kegiatan tersebut bisa membantu dan meringankan masyarakat dalam ketahanan pangan. Terima kasih.